Amerika ini, boleh suaranya enggak? oke boleh, mas, coba gas mas selamat datang di Pioneer Jeep Today oke, dimana kita akan bahas keseharian dari Pioneer Jeep hari ini aku sudah sama Om Joe, aku sendiri Ihwan kebayang enggak sih, sebuah Pioneer Jeep nih, sebuah bengkel modifikasi Jeep itu sehari-hari ngapain aja sih? nih kita akan tour nih keliling-keliling untuk hari ini ya Om Joe ya? iya nah, ini ada mobil Jeep JL Rubicon 2023 tadi hari ini, per hari ini banget tadi siang abis Jumatan itu datang naik mobil towing, diantar langsung dari showroom ya Om Joe ya? iya, jadi ini langsung dari showroom, customer nya sebelum kirim, jadi mau langsung modifikasi itu, si customer ini, dia ada request apa? pengen dia apply ini mobil? iya, kalau yang ini sih kebetulan, mungkin baru step awal dulu ya, jadi kita mau ganti bumper, mau pasang set-set elektrik, padanya nggak sesuai kecil ya, kayak floor mat, karpet, padanya lampu-lampu dikit-dikit sih nah, pioner Jeep, jadi, sahabat pioner, jadi kalau setiap customer yang kesini, itu kalau mau modif, itu pasti lewat konsultasi dulu iya setelah konsultasi, kita akan dikasih yang namanya WO atau working order nanti disitu ada satu file isinya apa aja yang ditambahkan, oke Om? kita coba cek ya, working order nya di depan oke oke tutup nah, ini WO nya? maaf maaf set nah nih, ada berapa item tuh? banyak ya? iya, jadi ada bumper kan, pelindung-pelindung, antena kunci kap mesin itu penting tuh untuk gel tuh, karena semua mobil Jeep itu belum ada kunci kap mesinnya terus, setelah elektrik, biasa kalau ada setelah elektrik, kemungkinan ke depannya, bakal di lift kit juga sih oke oke itu dari request si owner sendiri tuh pengen gimana? apa dia keseharian aja? iya justru eh pasti sih untuk daily ya, cuma dia masih dong tom pakai bahan berapa sih berarti untuk keseharian ya, untuk daily bener ya? oke, kita cek ke mana lagi nih Om? nah yang ini nih ini Jeep JL Viral nih koknya Jeep JL Viral? ini ya? satu-satunya Jeep Jakarta dipakai off-road kali ini iya, untuk di Jakarta ya, jadi dia punya konsepnya full-rable juga ini lagi ada sedikit problem kemarin habis off-road mungkin kita bisa tanya Eddie, Eddie lagi megang Jeepnya oke Ed, ini mobil lo ini, ini, ini ini kenapa mobilnya ya? masalah aki lah masalah aki? oh iya, karena dia kan ini pake dua wind yang satunya windnya pake catch hornet ini juga kan? iya dia butuh... gede kan? iya, butuh gede akinya akinya di belakang juga double nah, mungkin kemarin kan dirubah lagi sama orangnya kayaknya jalurnya itu bikin aki depan itu core oh iya kalian mau di cek ulang iya soalnya ada perbedaan merk aki antara depan sama belakang oh iya biasanya itu harus satu merk soalnya kalian mau di cek ulang yang bikin tekor di depan itu apa nah, ini gua udah pake saset electric, cox light oke ini, jadi dia semuanya full america nih udah pake hattinson bedlock nah, lampunya nih caketnya kayak sih oke ini baha desain baha desain pake LP4 pake KC Flex RR3 Flex RR3 Gravity Pro 6 light bar nya oke jadi untuk info aja biasanya tuh kalo Jeep JL itu jarang banget ya om ya dipake off-road iya makanya mungkin ya harganya kan masih cukup tinggi harga mobilnya apalagi kan JL ya sensornya lumayan sensitive kalau menurut saya oke, ini windnya sendiri jadi dia Red Hornet ya om ya iya Red Hornet dia jadi pake udah double motor dia nah liat nih ada emblem khususnya Piongertif hehehe ini emblem yang lama ya masih iya om jadi ini udah kita coba ke belakang lagi om ya boleh liat wah ini dia belum ada WO nya belum sempet pegang ya iya kalau ini sih keluhannya sebagian AC sih bagian AC sama bagian remnya sih nanti mau kita check juga oke kalau yang ini kan belum sempet dipegang nah kalau yang disana itu udah selesai ya om ya iya itu yang udah selesai cuma customer nya mungkin lagi ada di luar kota atau lagi ada di mana tugas dulu mungkin masih belum diambil jadi bisa tinggal langsung diambil ya kalau itu ya oke kita langsung ke dalam lagi nih ada mobil apa lagi yang lagi dipegang nah ini kiri nih wah ini keren sih orangnya oke kita baca WO nya dia banyak om ya nih ya lift kit eh lift kit pas lift JK2JL lift kit juga ada ya jadi ini kemarin anggota dari Kugio kemarin habis touring begitu selesai touring langsung ke tempat kita langsung di modif jadi modifnya kaki kakinya dia ya iya ini udah naik 2,5 inch kita lift kit teraflex jok nya falcon terus di fast lift JK2JL jadi foot semua ini dia denger-denger ada peremajaan kaki-kaki om bener ya iya karena kan ini kan emang mau balik lagi jadi sekalian cek busing-busing yang lain-lain kita cek oke karena safety itu nomor satu om ya iya jadi mesti diperhatiin banget ini ini dia apa nih om yang lagi diapain nih nah kalau ini kebetulan kita punya customer juga sebelumnya emang udah dimodif di kita kemarin ada problem di radiator jadi kita ganti radiator sih tapi rencananya kalau dalam waktu dekat ini mau upgrade big brake oke nah dia juga ganti ini om ya kenal port jadi engine kenal port engine 2 light house dari amerika ini oke oke boleh mas coba gas mas gila ini ada apa lagi nih om dia pergantian ya sesuatu yang di upgrade kah ada kalau dari dalemnya sih nah itu yang menarik tuh dinometernya udah digital oke karena dia juga nih Jepro ini karena dia dari setting by defaultnya tuh belum digital ya iya kalau Jepro kan belum digital jadi tidak ganti digital karobotor iya kan iya karobotor Jepro karobotor Jepro karobotor Jepro lampu-lampuan ini motor punya dia punya lampunya rigid light bar nya rigid lampu pilar juga rigid ini full rigid full rigid oke kalau yang ini wah ada yang kelupaan nih om satu Jeep JL ketinggalan di belakang kita lihat ini working order nya alias WO nya apa aja nih om nah ini si ikwan ketipu ini ini JK oh ini JK habis kita facelift berarti saking saking canggihnya facelift nya jadi gak keliatan ya ini kita full modif semuanya jadi bener-bener standar customer ini gue baru ambil kita rapihin semua kaki-kaki kita lift kit pakai ban BSD dan di felak semuanya lah pokoknya lampu grill semuanya facelift mantas dan di kenalpot juga pakai Indian juga oke apalagi om yang bisa di highlight nih dari upgrade Jeep JK 2JL ini yang di facelift ya kalau kalau Jeep JK 2JL sebenarnya kan hanya menyerupai cuma gak bisa seperti JL cuma kalau modifnya gini kan lihatnya juga cantep sih oke kita coba lihat lagi mobil yang ini om nih kita belum bahas nih ini dari Bandung ini kemarin siang wah baru dak Bandung ini ya iya oke tinggalan ini Teraflex dia lift kit ya 2,5 inci nah jadi kan emang customer nya untuk pekerjaan juga ya jadi untuk metanya pekerjaan untuk slower lain juga jadi kita lift kit 2,5 inci pakai sioknya Teraflex Falcon biar lebih enak lagi track bar depannya kita pakai Teraflex yang adjustable SDDC ini dengan mesinnya 38 track bar sama tire road juga iya sama long tire road truckling karena emang kata-kata JK truckling nya sama long tire road nya busing nya 12 gitu oke oke jadi ini kita nah kita harus mau ganti final gear final gear juga ya rasionya kita ganti nanti setting nya pakai FF local masuk siang udah tinggal belakang doang oke jangan lupa ya paling lama besok lah sama mau panjang road track juga ini bisa dibilang over spec om ya berarti ya karena ukurannya juga masih kecil kan ukuran bannya ya iya jadi sebenarnya dia juga mau upgrade ke depannya oke jadi lebih mantap lagi nih ya iya oke kita ke dalam ya om ke dalam bengkel satu lagi nih nah kalau ini dia apa nih om nah ini salah satu customer lama kita juga dari salah satu member dari JK One oke jadi kemarin sih udah peremajan kaki kaki ya ini udah kita rapiin hari ini kita ganti katalis karena check engine nya nyala udah dibobok sama dia biar lost power nya cuma ya check engine nya mengganggu jadi kita ganti katalis terus yang rembes rembes ada shield yoke nya rembes kita sampe ganti gear ratio sih 488 final gear ini ya iya kita kasih pake yukon oke yukon juga udah ini ya jadi brand dealer internasional dari junior jeep ya ini yukon gear yang 488 ya iya 488 om ini semua mobil disini dari Jakarta semua kah oh enggak yang ini ini dari Bandung ini dari Bandung ada yang dari Lampung tadi jadi kita kan juga bisa home service juga kalau customer luar kotak sulitan pemasangan tinggal kontak aja konsultasi kita bisa sama berangkat berarti gak cuma khusus di Jakarta aja bisa ke seluruh kota kalau untuk pengiriman kita malah udah sampai ke Ramudri oke cuma kalau pemasangan ya masih Indonesia dulu lah tapi kalau untuk dari warga negara Indonesia aja atau ada customer bule ada waktu itu sempat ada beberapa customer bule dan dari India juga Malaysia dari Arab Saudi gitu memang sudah terbukti ya nah ini kan barangnya banyak nih semuanya ada di Pioneer Jeep bareng-bareng kita lihat dalam oke kita ke dalam ya adem nih nah ini kita punya display workshop nah kebetulan ada Alvin nih biasa kalau customer yang cewi-cewi nyarinya Alvin nih paling ganteng ini ada lampu-lampu fender bumper ini dari Amerika semua dari Amerika dan juga ada beberapa dari China ini yang seru nih ada gardan housing teraflake heavy duty ada dari Dynatrack oke kita coba lihat yang ini ini ada lip kit dan shock ya suspensi ini yang sering kita bahas juga kalau di Jeep itu paling penting kaki-kakinya untuk kaki-kaki jangan asal-sasalan jadi ya brand Amerika udah terbaik yang penting lagi itu siapa yang pasangnya dan siapa yang setting gitu oke nah ini performance ya iya ini bagian performance ini ada big brake teraflake Delta J Pro itu yang di mobil putih tadi yang speedometer digital ada main green heavy duty alternator ada super charge dan korek-korek racing sih semua untuk meningkatin ini ya performa iya performance sih jadi super charge ini juga termasuk ya engine juga termasuk snorkel jadi engine itu mengeluarkan knell port intake sama snorkel oke ini juga ada ban ya om BF Goodrich ini ban BF Goodrich ya kalau pecinta Jeep ya tahulah ban BF Goodrich dari Amerika ada ATK O2 MTK M3 kita lengkap jadi kalau mau nanya ukuran apa aja bisa langsung konek kita sih ini pasangannya nih ban nah ini velg velg atau rims kita ada ring 17 ring 20 jadi velgnya ada yang metal KMC fuel Hutchinson ini lengkap lah motor metal di ring 17 belakang ada tenda ini buat camping-camping 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 aneh ada matrasnya juga ya ada matras dari katen Amerika ada wiper nya BFG nah ini gak ada yang punya nih cuma kita nih kalau ban nya BFG mesti wiper nya pakai BFG ini satu merek ya biar bagus ya biar cocok nih terus ada WINS 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 Warn iya WINS ada Shuckle ada Cover WINS nah kita Optima kita udah dealer juga Aki Optima bagian penting juga itu ya iya ada High Lift Jack Final Gear lagi nih ya Ucon Ucon jadi Ucon itu bukan hanya Final Gear sih jadi ada Asroda Drive shaft kita sih untuk dia kasih lengkap sih untuk performance nya mau part ini apa nih om itu spare part itu yang paling orang sering lupa ganti oli transmisi oke jadi oli transmisi itu sangat penting karena kalau sampai udah transmisi nya kena ya jangan bayangin deh agaknya hehehe bisa turun musim mana bisa nangis kita ya benerinnya tuh oke cukup untuk hari ini Pioneer Jeep Today edisi 6 Oktober 2023 bareng aku Ihwan dan saya Joe bareng Om Joe juga kita ada keliling keliling ngeliatin kegiatan di bengkel di workshop juga di sini ya di dalam oke jangan lupa untuk kamu yang suka Jeep untuk like video ini komen dong juga komen ke kita mau bahas apa lagi nih abis ini abis itu share ke temen-temen kamu jangan lupa juga untuk subscribe hidupkan lonceng notifikasi di YouTube supaya kamu tahu nih kalau kita upload video itu kamu langsung lihat oke jangan lupa juga follow Instagram at Pioneer Jeep underscore official dan tiktok di Pioner Jeep oke kalau kamu juga mau kesini bisa ada di Ruko Cempaka Mas Blokan nomor 32 ataupun kalau kejauhan bisa home service atau cek di marketplace kita udah ungu-unggu semua udah official ada Tokopedia Shopee Bliblik dan Bukalapak kalau kamu juga mau lebih intim nih mau lebih aku mau konsultasi langsung ah mau modif Jeep gimana enaknya bisa langsung WhatsApp kita ke 0822 11 101 101 oke Om Ju makasih ya udah temenin hari ini kita jalan-jalan sampai jumpa di video Jeep Pioneer Jeep selanjutnya oke terima kasih thank you and goodbye cosmic ecco cek 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 cek